Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa manu ala Wa la hawla wa la quwata illa billahi al-alihi al-azim Subhanaka La ilma lana illa ma alamtana innaka anta al-alimul hakim Rabi syurah li sadri wa yasirli amri wa hlul uqdatan milisani iafkahu kau li amin amin ya rabbal Ya rabbal alamin Para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Wabil khusus guru kita bersama orang tua kita Al-Habib Hassan Ibnu Ja'far Beserta saudara-saudara beliau kita doakan Beliau semoga panjang umur Semoga Allah berikan kesehatan yang sempurna Dan semoga Allah gaburkan segala hajatnya amin ya rabbal alamin Beserta para tuan-tuan guru lainnya semoga Allah limpahkan keberkahan dunia dan akhirat Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah cuma satu Yang kita lihat dari gerakan beliau cara da'wah beliau Yang diajarkan kepada kita Al-Habib Hassan Ibnu Ja'far Mengajak kita bagaimana kita bisa bahagia dunia dan pula bahagia akhirat Bukan hanya mengiring kita bahagia dunia sahaja Akan tetapi kebahagiaan yang dobel dunia Tak kalah meninggal dan pula kelah di akhirat kita bahagia Lalu apa yang diajarkan oleh beliau Seperti petua yang dikatakan Inna lillahi ibadah Inna ashu ashu su'ada Wa imatu matu syuhada Allah mempunyai segelincir hamba di muka bumi ini yang mempunyai dua sifat Sifat yang pertama Inna ashu ashu su'ada Apabila mereka orang hidup di dunia yang sementara ini Hidup dalam keadaan damai, tenang, bahagia, asyik, gembira Wa imatu matu syuhada Dan apabila datang ajal kematian Walaupun matinya di atas guling area bantal dan kasur Tapi kelah di akhirat dikumpulkan dengan para syuhada Allah Ini dua sifat yang begitu mulia Yang saya pandang dari beliau Yang diajarkan oleh beliau kepada kita Bagaimana kita bisa meraih kebahagiaan dunia Dan pula kebahagiaan akhirat Lalu dipertanyakan Bagaimana kita bisa meraih dua kebahagiaan tersebut Hidup tenang, damai, senang, tantra Mati husnul khatimah Dan di akhirat dikumpulkan dengan orang-orang yang mulia Lalu dijawab resepnya cuma ada tiga Yang pertama Siapa mereka yang bisa meraih kebahagiaan dunia Mati husnul khatimah di akhirat dikumpulkan dengan orang-orang yang mulia Orang-orang yang tidak pernah kering mulutnya melantunkan salawat dan salam kepada junjungan besar kita Nabi Yunan Muhammad Mereka yang pertama kali yang akan meraih kebahagiaan dunia dan pula kebahagiaan akhirat Kalau kita pertanyakan tentang riwayat salawat uluful riwayat Itu riwayatnya begitu banyak Luar biasa bukan sedikit Tapi kita ambil satu cerita yang diceritakan di dalam syarah ratibul haddad Yang dikarang oleh cicitnya Al-Habib Abdullah ibn alawi al-haddad Tentang seorang bapak STMJ solatnya terus tapi maksiatnya jalan luar biasa Pada suatu hari berangkat haji Di pertengahan perjalanan sang ayah tersebut meninggal dunia Dan wajahnya berubah seperti wajah babi Sang anak tak kalah melihat menangis-menangis-menangis apa yang terjadi terhadap ayahku Lalu sang anak tersebut tertidur di dalam tidurnya Didatangi oleh seorang pemuda yang gagah tampan wibawa Lalu mengusap wajah sang ayah kembali normal kembali Bahkan lebih cahaya dari semulanya Lalu sang anak bertanya siapa gerangan yang telah memberikan syafaat terhadap ayahku Lalu pemuda tersebut berkata ini Rasulullah Aku utusan Allah SWT Walaupun ayahmu sering bermaksia Tapi ayahmu mempunyai keistigomahan 10 kali bersolawat setelah melakukan sholat 5 waktu Rasulullah memberikan syafaat Seakan-akan syafaatku berlaku bukan hanya di akhirat akan tetapi di dunia berlaku Tak kalah wafat berlaku Apalagi kelak di akhirat di padang mahsyar lebih daripada segala-galanya Lalu resep yang kedua Siapa mereka yang hidup bahagia di dunia Mati husnul khatima di akhirat mereka mendapatkan kebahagiaan Yang hatinya bersih, gak punya sifat dengki, gak punya sifat hasud Selalu ramah, selalu tamah, baik kepada orang Dialah orang-orang yang akan bahagia dunia dan pula bahagia akhirat Karena orang yang akan diterima dengan rahmatnya Allah Diterima dengan gembira keladi padang mahsyar Bukan mereka yang banyak sujudnya Di hari anakmu tidak akan manfaat, hartamu tidak akan manfaat Lalu siapa yang disambut oleh Rabbul Alamin dengan suka riang dan rido Mereka yang datang menghadap Allah Bikol bin Salim membawa hati yang bersih, sangat luar biasa Mereka yang akan diterima oleh Allah Lalu yang ketiga Orang-orang yang cinta kepada para awliya Yang tadi kita baru dengar dari lisan beliau Menyampaikan kepada kita Bahwa keuntungan yang sangat luar biasa Di dalam perdagangan Yang melebihi keuntungan usaha Bisnis perdagangan dunia Salah satunya cinta kita kepada para awliya Untungnya nemen sangat luar biasa Nah tiga hal tersebut Kalau kita lihat perjalanan beliau Dan dakwah beliau Apa yang disampaikan oleh beliau Tidak luput dari tiga tersebut Berbanyaklah salawat kepada baginda Nabi Yunan Muhammad Bersihkan hati anda dari iri dan dengki Cintai para awliya Allah Untuk cinta para awliya Allah Kita sudah tidak ragu terhadap beliau Nah maka dari itu Majlis Ta'lim Nurul Mustafa Yang dibimbing oleh beliau Mengajarkan kepada kita Tiga resep tersebut Yang artinya Beliau ingin mengajak kita Bagaimana kita bisa meraih kebahagiaan dunia Tidak cukup sampai situ Mati husnul khatimah Dan kelak di akhirat Kita bersama Jungjungan besar kita Nabi Yunan Muhammad Mudah-mudahan Tiga resep ini menjadi manfaat Untuk kita mengebekal dunia dan pulau akhirat Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita Orang-orang yang bahagia dunia Dan pula bahagia akhirat Amin Ya Rabbil Alamin Wabilahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Arhaman Rahim Mani hadirahnya Eh Ya